Nama saya, Bapak Ferti Sambo, akan ke Durian 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak, selaku ahli kriminolog, hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kegerasan seksual. Ahli kriminologi yakini tindakan Ferti Sambo dan kawan-kawan merubahkan pembunuhan berencana. Berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya, saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Riki, eh bukan Risa, itu kemudian presidia melakukan karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantur matak ada di sana, dia juga paling junior barangkali ada di sana. Sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil. Apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan. Pacuan bahwa ahli itu haruslah objektif menyampaikannya. Sehingga kalaupun ada ahli yang disampaikan oleh para pihak, itu bukan berarti membela kepentingan pihak tersebut. Nah jadi, kalaupun ada perdebatan, perdebatannya sesuatu yang saintifik, sesuatu yang bisa dibantah secara teori. Persoalannya kalau seandainya ahli forensiknya datang dari Jaksa, Mbak Nilu. Sedangkan kalau dari forensik dari Jaksa ini kan biasanya ikut dari awal proses penyidikannya, termasuk dari TKP. Sebagai sebuah bukti petunjuk dan kemudian dilakukan assessment secara psikologis soal keadaan psikolog-psikologis dari si korban, apakah bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk? Sekali lagi saya bilang, petunjuk. Bisa, tetapi harus juga didukung oleh bukti-bukti yang lain. Jadi tidak cukup tunggal. Karena persoalan perusahaan ini paling sulit untuk dibuktikan. Sangat sulit dibuktikan. Dalam banyak kasus. Saksi ahli kriminologi Muhammad Mustafa meyakini bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Fadi Sambu dan empat terdawa lainnya, yaitu Putri Cedrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer, adalah tindakan pembunuhan berencana terhadap Noviansai Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut dikatakan Mustafa saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 19 Desember 2022. Awalnya, jaksa penuntut umum menanyakan apakah tindakan Fadi Sambu yang mengetahui istrinya diperkosa tapi malah main badminton bisa terjadi dari sudut pandang kriminologi. Kejadian di Saguling mendapatkan seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton, ataupun menunda pembicaraan dengan pemerkosaan, padahal pemerkosaan itu adalah ajudannya sendiri, ujar jaksa. Saksi ahli Mustafa mengatakan tindakan yang dilakukan Fadi Sambu justru memberikan penjelasan secara gamblang bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika, jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku ujar Mustafa. Jadi tidak ada jeda waktu untuk berpikir untuk melakukan tindakan lain, Sambung diam. Jaksa kemudian menegaskan kembali saudara nilai itu pasti sudah berencana. Dijawab Mustafa, pasti berencana terkait kasus ini. Fadi Sambu, Putu Cendrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Guad Maruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dawaan jaksa, Richard Eliezer menembakkan Brigadir J atas perintah mantan kepala di si propam kalah itu, Fadi Sambu. Peristiwa pembunuhan Joshua disebut terjadi setelah cerita Putu Cendrawati yang mengaku dilacehkan Joshua di Magelang. Kemudian Fadi Sambu marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Joshua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Guad Maruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah Dina Sambu di Kompleks Polri, Durantiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Subsider, Pasal 338 KUHP, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana. Khusus Sambu, Jaksa juga mendakwa X-Carry Propam itu terlibat Obstruction of Justice atau Perintangan Penyidikan Pengusutan Kasus Kematian Brigadir J. Ia dijerah dengan Pasal 49 Jungto, Pasal 33 Subsider, Pasal 48 Ayat 1, Jungto Pasal 32 Ayat 1, UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 233 KUHP Subsider, Pasal 221 Ayat 1, Kedua Jungto Pasal 55 KUHP. Saksi Ahli Kriminologi Muhammad Mustafa meyakini bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Fadi Sambu dan 4 terdawa lainnya, yaitu Putri Cedrawati, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer adalah tindakan pembunuhan berencana terhadap Noviansai Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut dikatakan Mustafa saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 19 Desember 2022. Awalnya Jaksa menuntut umum menanyakan apakah tindakan Fadi Sambu yang mengetahui istrinya diperkosa tapi malah main badminton bisa terjadi dari sudut pandang kriminologi. Kejadian di Saguling mendapatkan seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton, ataupun menunda pembicaraan dengan pemerkosaan, padahal pemerkosaan itu adalah ajudannya sendiri, ujar Jaksa. Saksi ahli Mustafa mengatakan tindakan yang dilakukan Fadi Sambu justru memberikan penjelasan secara gamblang bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika, jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku ujar Mustafa. Jadi tidak ada jeda waktu untuk berpikir untuk melakukan tindakan lain, sambung diam. Jaksa kemudian menegaskan kembali saudara nilai itu pasti sudah berencana. Dijawab Mustafa, pasti berencana terkait kasus ini. Fadi Sambu, Putu Cendrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jangan lupa untuk menonton!